Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, pada kuliah produk kosmetik yang ketiga saya akan menjelaskan tentang anatomi rambut. Sebenarnya di jadwal juga ada anatomi kuku, tapi untuk anatomi kuku saya skip saja. Karena untuk anatomi kuku silahkan dipelajari sendiri dan kurang terlalu urgent menurut saya untuk dipelajari. Saya akan spesifik pada kuliah yang ketiga ini akan menjelaskan tentang anatomi rambut. Baik, akan saya share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya. Oke, sini judulnya saya berikan judul All About Hair. Jadi, segala sesuatu tentang rambut karena ini terkait dengan materi saya yang berikutnya. Setelah kemarin membahas tentang produk perawatan wajah, kemudian juga antiprespiran dan deodoran, maka yang sekarang terkait dengan perawatan rambut. Nah, dalam hal ini untuk produk perawatan rambut itu kita perlu paham dulu bagaimana rambut itu sendiri ya. Kenapa kok harus dirawat dan lain sebagainya. Kemudian juga karena ini kuliah pilihan ya, nanti ada tugas dari saya. Mulai dari kuliah yang ketiga ini silahkan kalian mencari jurnal ya, jurnal internasional, Trindex Copus yang terkait dengan penelitian yang terkait dengan produk kosmetik untuk perawatan rambut. Ini silahkan dibuat, kemudian nanti pada kesempatan kuliah yang terakhir akan saya minta, saya tunjuk untuk mempersentasikan tugasnya sekali lagi adalah tugas individu. Silahkan dibuat sendiri-sendiri dan nanti akan saya serahkan ke komting untuk supaya mengatur, supaya judulnya tidak sama. Baik, kembali lagi ke all about hair ya. Jadi kita harus tahu dulu rambut itu seperti apa, sehingga kita bisa membuat produk untuk perawatan rambut ya. Struktur dari rambut itu sendiri ya, kita bahas terlebih dahulu. Rambut yang kita lihat saat ini adalah yang bisa terlihat ya, kalau yang cowok pasti terlihat semua, tetapi kalau yang cewek sekarang ada yang pakai hijab, ada yang tidak pakai. Kalau yang tidak pakai, rambut yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah rambut yang terlihat itu ya. Nah itu adalah helai rambut ya, atau hair shaft itu nanti namanya. Kemudian bagaimana kita rambut itu tumbuh ya, menjadi panjang, dan apa yang menyebabkan rambut kita itu tumbuh menjadi panjang. Dan kemudian juga terkait dengan pertumbuhan rambut, ada beberapa banyak ya, di antara kita yang mengalami masalah terhadap pertumbuhan rambutnya ya. Pertumbuhan rambutnya itu tidak terlalu tinggi ya, dan juga malah ada yang dibanding dengan pertumbuhan rambutnya, lebih banyak yang rontok daripada yang tumbuh. Dan itu bisa karena memang secara genetik, atau juga karena pengaruh hormon, juga bisa karena penyakit ya. Jadi kalau orang-orang yang kena cancer, kemudian diradiasi, maka otomatis rambutnya akan lebih banyak yang nontok dibandingkan dengan yang tumbuh. Nah kenapa kok seperti itu? Karena ada masalah di situ pada perut ya, pada hormon untuk pertumbuhan rambutnya. Nah kemudian pada rambut itu sendiri ya, rambut itu tumbuh pada bagian kulit yang kita sebut dengan epidermis ya. Pada bagian rambut itu sebenarnya dibedakan menjadi dua bagian besar ya. Hair shaft itu yang terlihat ya oleh rambut, yang terlihat seperti yang bisa kita lihat secara visual dengan mata ya. Kemudian ada bagian yang tertanam yang dinamakan dengan hair follicle. Nah bagaimana? Hair shaft sudah tahu ya hair follicle itu seperti apa. Hair follicle inilah yang sebagian yang cukup penting ya untuk di rambut ya. Dia bentuknya seperti cup ya. Bentuknya seperti tiny cup yang tertanam di lapisan epidermis dari kulit kepala kita. Sehingga memang kulit kepala harus sehat ya. Kulit kepala harus sehat supaya tumbuhan rambut kita itu normal ya. Tidak mengalami masalah kerontokan rambut atau berkurang pertumbuhannya ya. Kecepatan pertumbuhan rambutnya berkurang. Nah follicle dari rambut ini adalah salah satu bagian yang penting untuk tumbuhan rambut itu sendiri ya. Nah dia disuplai oleh pembulu darah ya. Pembulu darah yang mengaliri bagian dari epidermis kulit kepala yang pada rambut ini dia harus tersuplai dengan cukup dan aliran darahnya harus lancar ya. Karena ini sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan rambut itu sendiri. Sehingga makanya saya katakan tadi ketika ada masalah ya pada hair follicle ini ya, pada epidermis di mana terdapat hair follicle ini maka pertumbuhan rambut kita juga akan menjadi masalah ya. Bisa rontok ya, rontoknya lebih banyak daripada rambut yang tumbuh. Kemudian pertumbuhannya bisa terhambat, berjalan lebih lambat atau malah rontok semua ya. Karena tadi misalnya terapi, kemoterapi pada penderita cancer ya. Itu juga menyebabkan pertumbuhan rambut itu sendiri. Atau pada pria ya, tidak hanya pada pria, pada wanita juga ada ya. Mulai mengalami yang namanya secara genetik ya, mengalami gejala kebutakan. Itu bisa terjadi. Kemudian juga di dalam kehidupan sehari-hari ya, itu juga bisa dipengaruhi oleh temperatur yang berada pada area follicle tadi ya. Itu tidak boleh terlalu panas ya, atau terlalu dingin, itu juga tidak boleh. Sehingga harus memang betul-betul ya, yang biasanya pakai kerjanya di lapangan, misalnya sege insinyur sipil ya, yang bekerja di lapangan, yang cewek kemudian pakai hijab dan sebagainya, tentunya perawatannya akan berbeda ya, supaya rambutnya tidak mengalami hambatan karena cuaca ya, atau mengalami ketidaknormalan karena cuaca ya, pakai helm proyek dan sebagainya pakai hijab, tentunya akan membutuhkan produk perawatan rambut yang berbeda dengan yang hanya bekerja di kantoran ya, misalnya seorang apotekar yang bekerjanya di kantor ya, tidak terpapar sinar matahari yang terik, nah itu akan berbeda. Kemudian juga kondisi-kondisi yang lainnya, misalnya dia berada di lingkungan cuaca yang lebih ekstrim ya, nah itu bisa juga menyebabkan hair follicle dan region tempat hair follicle ini mengalami masalahan. Nah hair follicle itu sendiri, itu dibedakan menjadi dua, ada hair bulb, hair bulb ini bentuknya seperti bola lampu, kemudian ada mid follicle region, area follicle rambut di bagian yang tengah. hair bulb ini ya hair bulb ya, bentuknya seperti bola lampu, seperti ini, kemudian kalau kita belah maka dia akan terdiri dari berbagai macam lapisan ya, disitu mulai dari yang lapisan terluar sampai dengan yang terdalam ini, yang terdalam adalah disitu ada sel melanocit ya, sel melanocit yang menentukan pigment atau warna dari rambut itu sendiri, kemudian di bagian tengahnya ini ada medula ya, kemudian di luarnya mungkin diikuti dengan yang paling, di bagian paling pangkal itu ada bagian di mana tempat sel membelah ya, pembelahan sel terjadi di sini, sehingga ini yang menentukan rambut itu tumbuhnya bagus, masih subur, atau rambutnya sudah mengalami masalah, biasanya pada pembelahan selnya ini menjadi ada masalah, sehingga selnya tidak sempat membelah, sudah rontok duluan rambutnya. Kemudian juga di sini ada zona keratinisasi ya, di sini, pada bagian setelah melanocit, kemudian ada tiga lapisan di sini, ada outer, ada inner, inner root sheet, dan ada outer root sheet ya, bagian dalam itu ada lapisan-napisan, terdiri dari tiga ya, cuticula inner root sheet, oxy layer, dan henley layer. Kemudian setelah itu ada hair cuticula, ada cortex, dan medula tadi ya, saya sebutkan. Pada orang yang tua ya, itu pada bagian melanocitnya sudah tidak ada pigmentnya lagi ya, sehingga menyebabkan timbulnya uban ya, memutih, dan di bagian uban itu sendiri biasanya ada hulu ya, ada rongga yang tidak ada isinya apa-apa. Nah seperti itu struktur dari herbab itu sendiri, dari herbab itu berasal dari kata seperti bola lampu ya, kalau di bahasa Indonesia kan. Nah ini kalau kita belah, kita belah seperti ini ya, ini ada papilla, kemudian ada februs sheet-nya, ada melanocitnya ini yang menentukan warna rambut kita, ada yang hitam, ada yang coklat, ada yang pirang ya, kemudian ada yang, ada juga yang warnanya, atau kekuningan dan sebagainya itu ya. Kemudian di sini ada hair medula, hair cortex, hair cuticula, dan tiga lapisan tadi ya inner dan outer-nya tadi. Nah itu seperti itu kalau kita belah ya. Nanti kita sebenarnya bisa tahu ya, kalau adik-adik punya fasilitas scanning mikroskop elektron, atau SEM, kita bisa tahu rambut kita-kita belah, kemudian kita bisa lihat di bawah mikroskop, kalau seperti apa kesehatan dari rambut kita itu sendiri ya. Tetapi di mikroskop yang SEM ya, bukan yang mikroskop yang biasa. Kalau mikroskop biasa tidak akan terlihat, karena hanya seperti garis yang berwarna hitam gitu saja. Hair bug ini adalah berada di inside dari hair follicle ya. Jadi berada di hair follicle, kemudian ini adalah struktur yang sangat menentukan sekali pertumbuhan rambut ya. Di mana di sini adalah ada sel yang secara aktif bertumbuh atau membelah tadi itu ya. Jadi kalau ada masalah terhadap rambutnya, biasanya bisa dilihat dari sininya. Nah dia akan membentuk, kemudian dia akan membuat, memproduksi long pine cylinder of hair ya. Jadi seperti itu. Jadi akan kemudian memanjang dan membentuk rambut, membentuk hair sub nantinya akhirnya. Nah new cell diproduksi terus ya pada bagian lower dari part of partnya itu sendiri. Kemudian mereka akan bertumbuh, kemudian mendorong ke atas, membentuk pertumbuhan sel-sel ke atas ya. Kemudian setelah dia mencapai bagian yang paling atas, dia akan berubah ya menjadi enam lapis ya. One inside to other ya, to the other. Jadi saling melapisi satu dengan yang lain, ada inner three layer cell ya, yang menjadi actual hair, dan kemudian ada outer layer yang menjadi hair follicle itu nantinya ya. Ini adalah seperti itu nanti perkembangannya. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi di awal ya, di slide sebelumnya, special cell di wadah hair bump itu membentuk pigment ya, atau menentukan warna dari rambut itu sendiri. Dan ini biasanya secara genetik sejak lahir ya. Jadi tergantung ras kita. Kalau ras mongoloid ya seperti kita-kita ini ya. Kemudian kalau ras kaukasian, itu seperti orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu pun juga beragam ya. Ada yang rambutnya putih, hitam, hitam. Tapi ada juga yang pirang ya. Pirangnya pun ada yang warnanya kuning, ada yang keuningan, ada yang warnanya coklapat ya. Dan sebagainya. Jadi walaupun rambutnya itu nanti diwarna-warnai, tergantung kalau kita rambutnya dasarnya, warnanya itu hitam ya nanti akan tumbuhnya, jadi bagian ujung dan bagian pangkalnya akan berbeda setelah rambutnya itu tumbuh. Nah ini dinamakan selnya, dinamakan melanosat. Ini jadi nanti kemudian sel inilah yang menentukan dari warna rambut kita. Nah produk, secara satu produk perawatan rambut juga ada warna rambut. Kemudian bagian yang berikutnya adalah mid follicle region. Ini adalah bagian tengah dari follicle ya. Area tengah dari follicle. Nah ini bagian dari follicle yang aktif bertumbuh. Selnya sudah menjadi sel mati ya. Jangan mengeras. Yang kita kenal sebagai rambut kita. Rambut itu adalah sudah sel mati. Jadi kalau sudah dipotong, ya tidak sakit karena selnya sudah sel mati. Sel tersebut tumbuh dan mendorong ke atas sehingga rambut menjadi kelihatan seperti yang kita lihat secara visual itu ya. Dia tumbuh upward to ya. Kemudian out of the skin. Jadi tumbuh keluar dari kulit kepala kita. Kemudian dia tumbuh menjadi bedok yang berbeda dan menghasilkan protein rambut yang dinamakan dengan keratin. Kemudian hair shave ya. Hele rambut ini yang sudah kita kenal seperti sekarang ini. Ini kalau diperbesarannya masih kecil. Ini kalau diperbesar lebih besar lagi akan kelihatan struktur dari rambut kita. Bagian dari rambut yang berada di atas dari kulit kepala yang bisa kita lihat. Tadi sebagian besar dari isinya adalah dead cell yang berubah menjadi bagian keratin dan banding material yang yang juga berikatan dengan sedikit komponen dari air ya. Ada sedikit komponen dari air. Nah ini yang menyebabkan nanti rambut kita kalau tidak di apa di teramas tidak dicuci selama cukup lama akan menjebak kotoran sehingga rambut kita menjadi kotor. Dan ini juga ya yang berikutnya itu saya saya jelaskan itu rambut kita itu secara natural dia akan dilubrikasi oleh oil ya dengan lemak ya yang ditamakan dengan sebum ya yang diproduksi oleh pelenjar sebaseus yang berada di folikel ya. Jadi secara natural dia akan meminyai rambut kita. nah ini apa natural oil pada pelenjar ini biasanya dipentukan oleh genetik ya genetik ya tapi juga disini juga pada boys and girls ya itu produksinya akan lebih meningkat pada saat mereka produksi hormonnya lagi tinggi-tingginya. nah ini pada masa teenager atau masa pubertas ya pada masa pubert awal itu akan lebih banyak produksinya sehingga menghasilkan produksi yang greasy ya greasy lebih bernemak ya ini akan menyebabkan rambutnya juga greasy hair ya ini terjadi pada manusia pada usia manusia remaja awal ya nah ini dan ini juga bisa membantu bagian besar mempengaruhi pertumbuhan dari rambutnya ini ya struktur dari hair shaft hair shaft itu kalau kita belah seperti ini dia ada mikrofibril ada makrofibril dan ada ortokortek kemudian ini ya ketumbuhannya ke atas ini dan disini ada sel membran ada medula ada parakortek ada ini yang ke bawah ke akarnya dan ini lapisan cutikula yang mengandung rapin nah ini center of part dari center part of the hair adalah cortek ya ini adalah bagian besar memproduksi bagian besar dari hair shaft itu kandungannya ini kemudian dia akan juga memberikan apa mempengaruhi elastisitas lombang dari rambut kita ya menentukan dari rambutnya itu lurus ataupun keriting atau perlomba itu ditentukan oleh bagian yang dinamakan cortek ini nah cortek itu sendiri itu disusun dari lapisan keratin yang berada pada sepanjang hair shaft ini nah ini pada pada terminal dari hair itu sendiri ya pada ada bagian yang grey atau yang tidak tidak ada pigment yang tidak mengandung pigment nah ini ada bagian yang hollow core yang dinamakan dengan medula nah ini pada pada hewan pada binatang itu digunakan sebagai bagian dari untuk mengendalikan suhu tubuhnya biasanya pada pada anjing ya pada anjing dan pada kucing ya itu digunakan juga untuk sebagai mengendalikan suhu tubuhnya supaya tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin outer layer dari rambut kita itu dinamakan kutikula nah ini biasanya terdiri dari 6 sampai dengan 10 lapisan yang saling overlapping dari sel-sel yang terbentuk tadi nah itu biasanya skalanya ketebalannya antara 0,3 sampai dengan 100 mikrometer dan ketebalan rata-ratanya di 10 mikrometer kemudian tadi rambut kita juga ada jenis-jenisnya yang tadi ada yang rambut normal kemudian berminya ada rambut kering sama seperti kulit yang saya jelaskan kemarin greasy hair ini greasy hair apabila produksi dari natural secretion tadi dari sebumnya yang dikeluarkan dari kelenjar minyak yang berada di scalp itu berlebih sebum ini yang berada di hair follicle yang tadi dan tumbuh sampai dengan sepanjang hair sap itu tidak diserap oleh hair sap itu sendiri sehingga menyebabkan rambutnya yang cenderung lepek atau berminyak sehingga rambutnya itu kalau kita kores-kores dengan tangan maka tangan kita ada minyaknya karena volume volume dari grisinya yang terlebihan sehingga rambut kita lebih berminyak nah ini juga sebum production itu dipengaruhi oleh hormon juga terutama adalah hormon ria yang lebih mempengaruhi more grisi kalau more grisi maka lebih banyak dibutuhkan untuk dicuci lebih sering dicuci lebih sering sehingga bisa rambut kita akan senantiasa bersih jadi kalau rambutnya berminyak maka dia harus teramasnya lebih sering daripada yang tidak berminyak ini kalau tidak disampu dalam jangka waktu lama maka grisinya yang berada di sekitar rambut kita akan menangkap kotoran yang berada di yang kita kita hasilkan dari dari kotoran yang berada di sekitar kita ditangkap dan kemudian juga ada bakteri juga dan sekarang juga ada virus juga yang bisa tertangkap di rambut kita maka harus sering-sering dicuci sering-sering dikeramas sehingga kalau tidak nanti akan tidak sulit untuk penampilan mempengaruhi penampilan juga tidak sulit untuk ditatan kemudian yang sebaliknya adalah yang berikutnya adalah dry hair untuk rambut yang ring tipe ring ini tidak tidak mengandung cukup moisturizer tidak mengandung cukup moisturizer sehingga rambutnya kecenderungannya itu lebih porus kemudian korteknya juga tidak bisa menangkap air sehingga rambutnya itu cenderung kalau dia bertumbuh dengan panjang maka rambutnya akan lebih mudah untuk bercabang jadi pada akar rambutnya akan bercabang dan kering kelihatan kering ini juga bisa karena kesalahan treatment dari terapi-terapi perawatan rambut yang tidak kita ketahui secara sadar malah justru malah memiksa rambut kita untuk yang rambut kering ini dia akan penampakannya akan not sign dan difficult to style jadi sulit untuk diatur juga sama ini seperti ini tampilannya kalau di bawah mikroskop elektron ini apalagi kalau ini tidak di keramas selama jangka waktu yang cukup lama seperti ini jadi selain menangkap kotoran menangkap bakteria juga sekarang menangkap virus sangat berbahaya sekali sering-sering lama untuk variasi dari hair structure itu sendiri banyak saintis yang tidak seberapa paham bagaimana hair structure itu diwariskan secara genetik karena ada banyak satu keluarga yang rambutnya juga tidak sama papanya rambutnya bergelombang mamanya rambutnya lurus anaknya rambutnya keriting itu bisa terjadi seperti itu itu baru structure-nya kemudian warna juga sama bisa jadi akan berbeda sehingga ini memang belum diketemukan apa yang menyebabkan hair structure dan warna rambut itu ditentukan diwariskan ini satu contoh ini adalah saudara tapi warna rambutnya tidak sama adiknya warnanya hitam kakaknya warnanya pirang dan sebagainya seperti itu sampai sekarang belum diketahui kemudian ini rambut keriting itu juga jadi banyak faktor yang menentukan di situ pada airbub untuk orang-orang Afrika yang twist putaran rambut rambutnya itu lebih 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 banyak dibandingkan orang-orang Asia orang-orang Papua contohnya di negara kita itu juga wisdomnya juga lebih banyak dan warnanya juga intensitas hitamnya itu juga lebih lebih hitam itu menentukan twistingnya ini menentukan rambutnya keriting bermomba atau rambutnya lurus berdasarkan dari twist per unit perpanjang unit length dari rambutnya itu semakin banyak semakin keriting semakin sedikit semakin lurus ini untuk Asia biasanya rambutnya ada strict hair jadi rambutnya rambut lurus tapi untuk Afrika rambutnya adalah rambut keriting ini bisa dihitung dari twistnya yang dibentuk ini orang-orang Afrika 12 kali lebih banyak per centimeter dibandingkan orang-orang kaukasian kaukasian ini adalah ras kulit putih seperti di Eropa dan Amerika ras mongoloid saya rasa iya lebih sedikit twistnya twistnya dan juga orang-orang timur tengah kenapa lebih kenderung rambutnya itu banyak dan kemudian juga kenderung lebih punya jampang dan periwokan dibandingkan orang-orang ras mongoloid di Asia atau orang-orang kaukasian itu juga bisa dilihat dari faktor yang ini oke itu saja yang bisa saya sampaikan ya tugas sudah saya sampaikan jangan lupa ditonton videonya dari awal sampai terakhir ya dan saya kiri sampai disini jika ada pertanyaan silahkan disampaikan pada forum chat yang sudah tersedia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sore siang dan malam shalom om swastiastu om santisanti om nama buddhaya salam kebajikan terima kasih selamat pagi selamat pagi